Sayangnya sampai sekarang Menteri Agama belum mengeluarkan statement apapun. Yang tentang berita lagi rame ini tentang seks di luar nikah. Ini satu pemikiran yang menyimpang yang wajib diamputasi. Jadi Majelis Selama Indonesia resmi sudah mengeluarkan tausiah penyimpangan pemikiran dari Muhammad Syahrur yang kemudian dielaborasi menjadi tesis doktornya Saudara Abdul Aziz dari Universitas Islam Sunan Kali Jogo, Yogyakarta. Ini ditolak, tidak boleh. Di pemikirannya, tesisnya semua ditolak. Bahkan anggota di VRRI ada yang meminta agar rektornya diberhentikan ini. Sayangnya sampai sekarang Menteri Agama belum mengeluarkan statement apapun. Seolah-olah hal ini tidak masalah penting. Padahal ini menodai Kementerian Agama karena Universitas Islam Sunan Kali Jogo itu kan di bawah Kementerian Agama. Jadi dianggapnya seperti hal sepilih ya Ustaz? Ya seperti hal sepilih, terkesannya masyarakat begitu. Harusnya kan ada statement Menterinya atau Rektornya sama sekali tidak ada. Walaupun sekarang kelihatannya Abdul Aziz ini sudah minta maaf dan berjanji akan mengkoreksi, merevisi. Tapi ini satu tinta hitam yang telah mencoreng kening Kementerian Agama dan Universitas Islam yang ada di Indonesia khususnya Sunan Kali Jogo. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!